oke kembali lagi di sahabat budi channel guys sekarang kita update lagi tentang sul kata nih guys ya si kiku dan si gacu guys ya pokoknya kita selalu update tiap minggunya ya seminggu sekali pasti ada apa tentang si kiku dan si hari ini kita kesempatan seperti biasa guys ada kampung ada sawi guys ya udah seladaannya jadi enggak itu nih kita lihat ini ini tiap hari kita kasih makan sekarang ini saya mau apa mesaran jadi biar gede gitu jadi gini sih kalau misalkan makan disini Kenapa dikasih makan kangkung sama sawi kalau kangkung kan biasanya bikin ini seret ya bukanlah setiap agak berair gitu kalau sawi itu agak serat ya jadi biar imbang kan gitu jadi makanya ada biar agak berair sama agak berserat jadi buknya lancar sehat semua udah lama lagi mandiin nanti kita mandiin dia akan ada video mandiin kura-kura ya belum pernah diukur lagi sih terakhir itu diukur itu belum ada 30 cm yang sekarang makanya bisa lebih diukur itu agak panjang dia itu ya mudah-mudahan aja kiku ini cowoknya gaju ini ceweknya guys ya kalau dari kelihatannya udah pasti cantan tinggal sih kiku aja nih guys kita nggak tahu nih apakah cantan atau ketiga mereka kelihatannya tapi benar-benar utang di sini Oke ketika tiga 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 hai 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 harga kura-kura sekarang so kata itu nih lagi turun lagi di sekarang nih ada yang ngejual juga di angka 600 ribuan guys maka 650 ya sekarang 500 ribuan bisa ada gini soalnya udah mulai banyak nih musim kontes itu jadi mungkin bisa ada yang ngejual di angka 500 mungkin ada guys jadi kalau mau beli sekarang waktunya beli silu kata guys dan ini pokoknya binatang yang aman lah buat anak itu juga aman gitu cuman tetap harus diperhatiin ya karena dia akan nggak ngigit itu cuman kalau misalkan kita lagi ngasih makan itu harus diperhatiin takutnya kita tuh lagi ngasih makan makanannya udah habis nah masih ada sisa makanan yang kita pegang tiba-tiba kegigit sangat makanan sama dia gitu tapi dia nggak gigit kepala tuh kan dipegang dikit itu aman sih ini ternyata ngaman buat anak-anak juga ini sih ya cuy karya kita sih lagi mau kita inginkuin buat beli red food gitu yang harus sukatal lagi juga nanti kita bakal update juga ya sebelumnya berhasilnya guys ya ini inget apa namanya nanti kita update sul kata pokoknya tiap minggu seluruh dagiku dan jaju guys ya nanti di hari apa kita selalu update tentang kura-kura berajarnya guys ya pokoknya selalu stay di channel sahabat budi channel ya guys ya tonton like subscribe share and comment kalau bisa ya atau ada masukan-masukan ya di channel sahabat budi channel bisa langsung komen aja guys kurangnya apa atau apa gitu kan biar jadi introsi buat saya sendiri gitu tuh hai 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 hanya lahap-lahap ya guys si kiku itu udah empat tahunan sih kalau nggak salah ya empat tahunan lah empat tahun sih harusnya sih hai 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 tanggal 7 Juli Juli di empat tahun kalau gaji mungkin dua tahun setengah hal-hal yang bedanya juga jauh sih itu sama gaji petra-at tiga tuh ini sih dia udah kuat sih udah kuat di outdoor ya hujanan gitu panasan ini kita sedihkan air dan tempat terduk juga buat ya ini bagus ini kita masukin videonya mending kurat kuratis curi-ciri kura-kura sehat adalah ini lubangnya tuh nggak tertutup biasanya kalau kura-kura lubang yang tertutup itu sakit biasa terus biasanya kalau kura-kura selagi kurat-kura makannya lancar kita masih selalu taruh di outdoor guys kecuali kalau sisul kata ini makannya tidak apa-apa yang naksamakan taruh kita taruh di dalam gitu pakai kaya senang di Wifi 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 gitu kura-kura sahabat body channel guys tuh terlihat banget nih tuh seneng sih lihat dari kecil si kiku bisa sampai sepeda ini guys sedikit nggak nyangka sih nih si gancho juga oke udah videonya sampai sini aja guys ya jangan lupa like subscribe comment and share ya ke teman-teman yang lain Oke guys terima kasih siang sudah menonton jangan lupa subscribe nya Terima kasih Sampai jumpa